musik iya ya, kayaknya ya kayaknya ya, awal-awal iya festanya bakal berhari-hari ya jaskatan? dua tempat sih, ada di bandung sama di bali di bandung dulu nanti ada kayak ada kayak apa tuh namanya, siraman ya siraman, terus kayak ada tepai, jadi tuh mix antara beberapa budaya terus terus baru makan-makannya terus abis itu ada lagi di bali, terus di bali tuh ada ada ceremony, abis ceremony terus ada dinernya, terus ada after party-nya udah 40 kita kebanyakan mengurusin soal girls squad, bridesmaids, baju bridesmaids apa sepatu bridesmaids, itu udah semua tapi kalo giliran venue, kita belum terus kayak baju buat mempelai pria dan keluarga pria, belum jadi banyak yang belum, undangan juga belum kalo bridesmaids udah bulannya bulannya, iya nanti kalo udah deket udah pasti dikasih tau aku dari dulu pengennya nikah di pulau, terus di di teping, pemandangannya diunya laut, atau di pinggir pantai di pinggir pantai gitu kalo Jessica ini, memang saya lihat tadi di dalam waktu live saya mengatakan, sebenernya sampai dia sendiri juga merasa gak nyaman ketika saya mengeluarkan firasat yang tidak baik ya, karena saya melihat adanya kesedihan di saat hubungan mereka ini nanti sampai ke titik kebahagiaan itu masih ada lagi isu tak sedap kabar tak sedap, dimana ada orang yang dengan sengaja mengungkit-mungkit masa lalu tentang mereka membuat mereka jadi dibully, dan itu yang akan terjadi jadi aku bilang, kalian ada kebahagiaan tapi kalian juga akan ada kesedihan sampai ke titik pernikahan kebahagiaan itu sampai ke titik itu tapi untuk bisa tetap terus berjalan bersama itu sepertinya sangat sulit sekali sangat-sangat sulit firasat saya dia bilang ada hal yang nanti masa depannya dari masa lalu atau apa yang bikin ada bocoran apa gitu terus bikin ya agak stress situasinya kan dia bilang dekat hari H ya aku lupa cerita ya itu gimana sih rasanya ya gak paham Oscar Oscar ya kan ya kemungkinan Jessica lupa kasih tau ada mantan dia dulu mungkin dia juga gak penting di dalam hidupnya dia jadi dia gak kasih tau kan karena mungkin tau banyak juga mantannya kalau gak ada masalah pasti semua ada bantan kemungkinan banyak kamu juga ada mantan aku ada juga dia jokin aja aku gak anggap cuma ketawa aja ada Oscar siapa Oscar? dia ketawa terus abis itu abis itu minta kasih lihat fotonya aku kasih lihat terus udah gitu tiba-tiba banyak DM ngasih lihat fotonya Oscar katanya mirip ya mirip enggak sih orang Spanyol senorita senorita buat aku beda dong Richard Richard adalah yang terbaik yang bisa sampai di hari ini ada sosok lelaki yang bertanggung jawab yang baik yang terbaik buat aku jadi jangan lupa untuk subscribe cumi cumi ditekan ya tombol lonceng merahnya